Ke 4 ekor Sudah dapat murah ekor panjang ya Untuk 50 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah balik lagi dengan kami Jaya Gico Tepatnya di Pasar Burung Pramuka Nah kali ini kita mencoba untuk cari Salah satu kios yang mau kita survei Sebelum video ini berlanjut Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar nggak kecilan untuk update-an yang terbaru Dan kita mencoba untuk cari pemilik kios Assalamualaikum mas Waalaikumsalam mas Ini tambah seger aja ya Alhamdulillah mas seger Ayo mas gimana mas untuk kabar hari ini Alhamdulillah sehat walafiat Sehat walafiat ya Ayo mas dengan mas siapa nih mas Mas Sikit Mas Sikit Ini nama kios apa mas Kios Mas Sikit Kios Mas Sikit Lokasi tepatnya Lantai dasar Belakang nomor 7 Wih gampang banget ya Mau lewat samping depan bisa ya Samping depan atas bawah bisa Tembus ya Tembus Ayo mas ngomong-ngomong untuk tuker tambahnya Kira-kira bisa nggak Tuker tambah sangat melayani Yang penting burung bagus Ibu dibawa ke kios Luggo di kios Oke Yang namanya tuker tambah Pasti rugi mas ya Pasti rugi mas Oke Mas ngomong-ngomong hari ini Yang ready burung apa aja nih Hari ini banyak mas Ada cak ijo Kapal tembak Mure palangka Sinha non gembung Kacer Pentet bahan Terus apa ini SRDC Yang tuker murung-murung Juga ready Oke Pokoknya full mas Full ya Bicungkok Pukse Oke Pentet juga ada ya Pentet ada Oke Ayo mas Ngomong-ngomong nih mas Untuk jangka panjang Kirim-kirim lokasi mana aja nih mas Kirim-kirim seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Oke Nah untuk wilayah COD Lokasi mana aja nih Kalau COD untuk Jakarta Bogor Dipok Tanggrang Dan Bekasi Wih keren Jadi bisa ya Oke mas Kita pengen tahu nih mas Untuk buka jam berapa nih mas Kalau buka setiap hari Buka terus mas Buka terus Jadi jam 5 pagi Tutup jam 6 sore Oke Kita berhasil untuk Kandang yang sebelah sini Cuman disini ada burung Murai palangka ya Untuk ekor panjang juga Dicampur sama Murai petina mas ya Iya Oke Ini ngomong-ngomong Murai palangka kayak gini Stok kurang lebih ada Berapa ekor nih mas Ya 10 ekor ada mas 10 ekor ada ya Ini pengambilan notanya Variasi apa gimana Yang ada yang Ini apa variasi mas Oh gitu Ada betina Ada bondol Ada yang betina Ada yang bondol ya Ya Variasi Untuk yang betina Berapa nih Yang betina 38 38 380 ribu Dan untuk yang jantan Mas Jantannya Bodi gede Ekor melewer 600 600 ribu Oke Ini udah dapat Murai ekor panjang ya Untuk murai palangka Dan kita berkejar Untuk kandang yang sebelah sini Disini ada burung Yang murai ekor panjang ya Ini palangka apa gimana mas Kalau itu Medan Thailand Oh Medan Thailand Ini berarti impor ya Ini ikutnya ekor panjang Pak ya Bener-bener panjang Ini untuk pengambilan Perekor berapa nih pak Ini 1 juta 100 bebas milis 1 juta 100 bebas pilih ya Ya makanya Puralus Makanya udah Puralus Puralus total mas Oke Rekomendasi Seling keroto juga gak apa-apa Oke seling keroto gak apa-apa ya Ini rekomendasi ekor panjang ya Iya Ini stoknya banyak juga ya Nah ini dari stok untuk murai impor Murai medan Thailand ya Oke ini stoknya ekor panjang semua Dan kondisinya pastinya no minus Karena di stok Mas sedikit ya Bias mas sedikit itu stoknya itu Bikin mumet ya Kebanyakan burung Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung sungkok impor ya Oke Ini stoknya yang jantan semua Ini sampai ke atas Ini kondisinya no minus pastinya mas ya Iya Ini pengambilan prekor Cukup 1 juta 600 ribu ya Iya Ini pengambilan banyak bisa gak mas Banyak tetap kebiasi mas Hmm gitu Oke Harga pasti lebih murah ya Untuk pengambilan banyak Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung pleci ya Untuk pleci pacitan Ini kondisinya no minus Dan stoknya banyak juga ya Oke Ini jatan petina kita masih campur Ini pleci belapa mas Pleci 120 120 ya Pleci pacitan ya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung SRDC Ori Bali Ini stoknya kurang lebih Ya banyak juga ya Oke Ini untuk SRDC Ori Bali nya Ini stoknya jantan semua Tergantung request kecomannya Cari yang jantan maupun yang petina Ini pengambilan prekor berapa nih mas? Kalau itu rawatan mas Rawatan Tapi makanya ya Masih puralu sama ulat Oke Puralu sama ulat ya Iya Oke Nota berapa mas? 150 150 150 ribu aja Untuk SRDC Ori Bali Kondisinya non minus ya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung pleci Apa nih mas? Kalau itu Ori Jawa Ori Jawa Ini yang di atas sama Kalau itu lain Oh lain Oke Ini yang bodol ya Iya Oke Ini nota berapa mas? Kalau itu Pas keren 450 ribu ya Ini minus dari bondol Bondol gak ada ekor Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung plele dekan Kalimantan Iya Gunung Kalimantan nih berarti Iya Ianya cenderung kecil Oh cenderung kecil Berarti stoknya 31 ya? Berapa nih mas? Ini 400 ribu aja Oke Ini kondisinya non minus Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung decu ya Atau kacer mini Ini speknya bondol ya Gak ada ekor Jadi minus dari bondol Untuk pambilan perekor cukup 150 ribu Dan non minus Ini minusnya dari ekor ya Gak ada ekor Dan ini yang dokor atau Dorong ekor ya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung kinoy betina Nah ini stoknya kurang lebih banyak juga Ini untuk pambilan perekor cukup 150 ribu aja Untuk kinoy betina ya Ini kondisinya bondol Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung SKP Dan stoknya lumayan ambiar juga Ini stoknya jantan semua Ini untuk pambilan perekor cukup 150 ribu aja Untuk 180 ribu aja Untuk SKP-nya Ini minusnya bondol doang Jadi untuk yang mulus pun kita ready ya Nah ini dari stok untuk burung SKP-nya Jadi stoknya banyak juga Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung cungkok betina ya Siapa tahu buat branding atau buat masteran Ini stoknya lumayan banyak ya Ini untuk pengambilan perekor berapa nih mas 1.250.000 Berapa? 1.250.000 1.250.000 Untuk cungkok betina ya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung wambi impor ya Untuk wambi impor Ini wambi mas Ini wambi mas Ini wambi ini yang cak mas ya Ya oke Hampir mirip ya Oke ini wambi impornya Ini stoknya banyak ya mas? Ya lumayan Lumayan ya Oke jantan betina kita ready ya Ini nota berapa mas? Notanya 26 26 2.600.000 ya Kondisinya non minus Dan sekalian bergeser untuk cungkok mas ya Ini cak mas lagi banyak banget ya Ini cak mas Sorg Oke ini sorg mas Dari sorg Oke dari sorg ya Ini lagi banyak juga Lagi banjir ya untuk cak mas Cak pantai Oke cak pantai juga kita ready ya Ini cak mas nota berapa nih mas? Mulus sama 650.000 Oke Bodol mulus nota sama ya Sama Oke Ini cak pantai nya Oke Dan kita bergeser atau berhali untuk cak pantai Oke Ini lagi banjir burung banyak ya Ini contoh mumpun sampel untuk cak pantainya Ini nota berapa nih mas? Cak pantai Oh 800 800.000 aja Oke Ini minusnya bodol doang gak ada ekor ya Burung masih muda mas Cepat bunyi mas ya Iya Terus bergeser untuk cak biru sekalian ya Untuk cak biru Ini untuk cak biru jantan tulen ini udah anteng banget ya Iya Oh rawatan Oh rawatan mas? Iya Berarti yang rawatan kayak gini tinggal satu ya? Iya banyak Oh banyak Ini kita juga ada Oke ini contoh sampel mas ya Iya Nota berapa nih mas? 350 350 350 350 Ribu aja untuk cak birunya Ini rawatan Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung poxai untuk pipi putih ya Oke Ini poxai impor Ini jantan betina kita ready teman-teman Banyak Banyak banget ya Ini full Saya kalau kesini mau ngeliput aja Momet banyakan burung Oke Ini pengambilan nota berapa nih mas? 23 23 22 Oke Gasur-gasur ya Oke Dites bisa langsung Sini ya Oke Cukup 2.300.000 Udah dapet burung poxai impor pipi putih ya Oke Oke ini dari stok untuk poxainya Jadi stoknya itu banyak juga Lagi banjir banget Untuk di geos yang kami survei ya Dan kita bergeser untuk kandang yang di atas Di sini ada burung wambi mini impor ya Oh ini teman-teman Stok wambi mini impor Ini stok tinggal 1 mas ya Bapak nih Stok Ini wambi mini impor Wambi mini impor ya 1 Tinggal 1 ya Oke nota berapa nih mas? Ini untuk pengambilan prekor cukup 1.500.000 Untuk wambi mini impor Oke kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung cuca ijo yang bodi super Atau bodi big ya Oke Ini stoknya atau segi penampangan maupun sebelnya Ini untuk ca ijo bodi big Atau bodi gede Ini untuk pengambilan prekor cukup 580.000 aja Kondisinya non minus Ini dari stok untuk burung ca ijo no pengan ya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung katem Atau kapas tembak ya Ini contoh maupun sampel Karena banyak banget Ini hanya contoh Jadi biar lebih jelas atau lagi Segi penampangan ya Ini untuk pengambilan prekor cukup 400.000 aja Untuk burung katem Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung cililing coklat ya Oke ini stoknya bondol maupun yang mulus Jadi nota bervariasi Oke Ini yang bondol Jadi kita contoh maupun sampel Jadi nota bervariasi Jadi biar kecomannya tahu Untuk harga yang bondol itu Cukup 1.100.000 Ini stoknya jantan semua Ini untuk yang bondol cukup 1.100.000 aja Dan untuk yang mulus Cukup 1.200.000 aja Ini untuk stok Dari segi penampakan maupun sampelnya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung jalak alis api ya Ini yang real jantan tulen Kelihatan dari alisnya merah banget ya Oke ini stoknya tinggal satu Ini untuk pambilan perekor cukup 550.000 aja untuk jalak alis api Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung resiskin yang trotolan Trotolan jantan real Ini stoknya ya mas ya Oke ini stoknya Untuk burung resiskin Ini untuk nota jantan ya Cukup 350.000 aja Untuk resiskin trotolan jantan tulen Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Untuk burung resiskin Jantan betina nih mas Oh betina ya Oh betina oke Ini betina berapa mas 250.000 Oh 180.000 aja untuk resiskin betina ya Cukup 180.000 udah dapat burung resiskin betina Jadi untuk harga youtube itu harga net Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung jalak putih Pasangan pak ya Pasangan Oke stok kurang lebih ada berapa ekor nih pak Oke 40 ekoran ada ya Ini yang pasangan Oke ini yang pasangan Berarti pengambilan perpasangan atau perekor nih Ya terkenal dari pembeli Oke pembeli Harga simpel aja pak ya Ya ini perpasang berapa nih pak Kalau yang udah begini ya Satu juta Siap produk pak ya Siap produk Oke cukup satu juta udah dapat burung jalak putih ya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung resiskin dilut Untuk dilut ini jantan semua Ini resiskin dilut berapa nih pak Resiskin dilut 6,5 650 ribu aja untuk resiskin dilut Ini kondisinya non minus Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini nih mas Ini ada burung apa nih mas sekalian nih Sanger Oke Ini Sanger tinggal satu ya Ini non minus pak ya Oke Berapa nih pak Berapa nih pak Apa nih Sanger Sanger ya pak 400 ribu aja untuk burung Sanger ya Ini stoknya tinggal satu Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung berinci gacoran ya Berinci kelabu gacoran Berinci kelabu gacoran Oke Ini burung langka juga Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung jalak balinya Ini untuk stoknya banyak juga untuk jalak bali Ini yang terpasang Ini usianya itu masih remaja ya Oke Ini masih remaja Ini untuk pengambilan Perpasang cukup 2.500.000 Jadi untuk pilihannya itu banyak juga ya teman-teman Untuk jalak balinya Ini yang dapet sertifikat untuk jalak bali Dan perpasang cukup 2.500.000 aja Untuk bebas pilih Ini murah banget ya untuk jalak bali Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung cigun anakan Ini yang masih anakan Jantan betina kita masih campur Oke Ini untuk pengambilan perekor cukup 125.000 aja untuk burung cigun Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung jalak suren anakan ya Untuk jalak suren anakan Ini stoknya kurang lebih ada 5 ekoran Ini jantan betina kita masih campur Untuk pengambilan perekor cukup 250.000 aja Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung jalak putih anakan Ini jantan betina kita masih campur ya Oke Ini kondisnya non minus Untuk pengambilan perekor cukup 300.000 aja Untuk jalak putih anakan mandiri ya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sebelah sini disini ada burung anis cendana ya Oke Ini anis cendana stoknya tinggal 3 ekor Ini yang udah mutasi juga mau ke pastol ya Oke Ini untuk pengambilan perekor cukup 230.000 aja Untuk anis cendana Kondisinya non minus Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung jopin ya Ini stok untuk burung jopin Ini ada yang bondol maupun yang mulus Jadi nanti bervariasi Oke Untuk yang bondol cukup 550.000 Dan untuk yang mulus yang ada ekor cukup 600.000 aja Dan kondisinya non minus Ini stoknya juga banyak banget ya Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung glatik blong ya Oke Ini untuk glatik blongnya banyak juga Oke untuk pengambilan perpasang ya Cukup 100.000 aja untuk glatik blong Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung jalak herbit ya Oke untuk jalak herbit Ini silangan dari jalak putih sama jalak bawah Jadinya seperti ini ya Oke Ini jantan betina kita masih campur Untuk pengambilan perekor cukup 500.000 aja Dan kita beralih atau bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung poksai mantel ya Oke Ini jantan betina kita masih campur Ini stoknya kurang lebih ada 5 ekoran Untuk poksai mantel cukup 180.000 aja Dan kondisinya non minus Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung poksai mandarin ya Oke Ini stoknya tinggal 2 harga penghabisan aja Untuk poksai mandarin Untuk pengambilan perekor cukup 100.000 aja Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung jalak kebo ya Oke Ini untuk mata putih maupun yang kuning Kita masih campur dan usianya masih muda Ini untuk pengambilan perekor cukup 45.000 aja Dan kondisinya non minus Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung poksai rembo-rembo ya Oke Ini stoknya tinggal 1 doang Harga penghabisan siapa cepat dia dapat Ini untuk poksai rembo-rembo nota cukup 150.000 aja Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung poksai lokal atau poksai haji ya Oke Ini stoknya kurang lebih ada 4 ekor Ini untuk pengambilan perekor cukup 450.000 aja Untuk poksai lokal atau poksai haji Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung waida paradis ya Oke Ini untuk pengambilan waida paradis perpasang ya Cukup 950.000 aja untuk waida paradis Jadi kondisinya non minus Dan kita bergeser untuk kandang yang sebelah sini Di sini ada burung kepudang bali ya Oke Ini stoknya nyampe ke atas Ini kepudang semua Ini karena di atas ya Oke Ini contoh maupun sampel untuk kepudang balinya Ini karena lagi ngumpet juga ya Oke Ini untuk pengambilan untuk kepudang bali Cukup 250.000 aja Ini dari segi penampangan maupun Para kecuman yang lagi pada mantau ya Dan kita mau coba untuk pampitan dengan pemilik kiasnya Assalamualaikum mas ya Waalaikumsalam Ayo mas makasih banget untuk hari ini ya Oke mas Tidak boleh main Alhamdulillah Pokoknya sering-sering ke sini mas Oke Semoga kiasnya tambah rame mas ya Amin Dan masnya tambah sehat Rezekinya lancar Rezekinya tambah lancar Oke Dan kiasnya tambah maju gede ya Iya mas Amin Oke mas Makasih ya Oke Dan untuk para kecuman yang baru lihat Untuk konten kami Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan tombol Novikasnya Biarkan setelan untuk update-an yang terbaru Jangan lupa like, komen, dan share